Halo, Assalamualaikum. Waktunya unboxing lagi nih. Jadi, seperti biasa, kalau beli handphone, saya rekam unboxingnya buat bukti, buat dokumentasi, sekalian buat konten juga ya. Mungkin teman-teman suka ada yang nanya, ah kok nggak pernah bahas HP Xiaomi? Ada, ah cari aja. Ini juga HP Xiaomi nih. Jadi ceritanya, ada yang butuh handphone buat upgrade gitu ya, buat kerja di rumah. Budgetnya terbatas, Rp 2 jutaan, dan pengen upgrade. Sebelumnya dia pakai handphone dengan Helio P22, RAM 4GB, Storage 64GB. Makanya saya cariin yang Rp 2 jutaan, yang minimal RAM-nya 4 atau 6GB, dan Storage-nya 128GB. Ini beli di blibli.com. Kebetulan, sellernya yang saya sorting berdasarkan harga, termurah, dapatnya di Bandung Barat. Tapi sayangnya nggak bisa ini ya, nggak bisa pakai Gosen. Jadi tetap pakai JNE, satu hari, kemudian baru sampai, kira-kira apa coba ini? Ini smartphone udah pernah saya review sebelumnya, makanya saya berani beli, karena udah pernah saya coba ya. Ini kan buat orang lain smartphone-nya. Oke, kita buka pelan-pelan. Mengingat, bubble wrap adalah barang berharga, yang tadi saya pakai buat kirim-kirim paket lagi. Ya, ini adalah Redmi Note 9. Teman-teman mungkin masih ingat video review saya yang warna biru ya, dulu yang saya review. Ini saya beli warna putih. Dan seperti ini kemasannya. Masih sama seperti yang dulu, masih segel ini ya. Dan ada tulisannya, Garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Setelah saya bayar, saya baru mikir, kayaknya ada yang lebih murah deh dari Xiaomi yang 6128 ya. Yaitu Poco M3, kalau nggak Redmi 9T. Tapi, Poco M3 kamarnya 3, Redmi 9T kamarnya 4 ya. Tapi ini kan seri Note, biasanya serinya lebih di atas itu. Dan sudah terbukti sih hasilnya. Karena sudah saya coba review setahun yang lalu. Ini pakai Helio G85. Buat main game lebih enak sih, dibandingkan Snapdragon 662. Dan kameranya juga saya sudah buktikan. Mantap di level harganya. Makanya saya beli ini aja. Yang warna polar white nih sekarang. Jadi, kita akan cek kondisinya. Apakah benar-benar baru? Harusnya sih benar-benar baru ya. Karena ini segel. Tapi karena namanya juga video dokumentasi, kita akan lihat bagian per bagian. Termasuk lihat warnanya. Karena dulu saya nggak ambil yang warna polar white ya. Redmi Note 9 Pro yang saya ambil warna putih. Itu pun tidak ada gradasinya kayak polar white ini. Kalau ini kan ada gradasinya. Sedikit gradasinya. Warnanya warna yang sebetulnya bukan warna baru ya. Polar white. Tapi ini kan smartphone tahun lalu juga sih. Jadi nggak masalah. Ya, dapat greeting seperti biasa dari Alvin Che. Kemudian, ini yang saya suka. Xiaomi lengkap. Untuk level harga segini. Dapat casing. Ini ada SIM tray. SIM tray ejector. Ejector, deng. Bukan SIM tray. SIM tray ejector lengkapnya. Dan dapat softcase. Setelah setahunan, softcase-nya masih bagus nggak? Oh, masih bagus. Masih jernih ya. Karena biasanya menguning itu kalau dipakai bersama smartphone-nya. Dari suhu yang memanas biasanya. Lalu ada panduan pengguna, Redmi Note 9. Dan juga kartu garansi ya. Beserta daftar service center-nya. Oke. Ini sudah sangat biasa. Ini dia smartphone-nya. Warna polar white ini kayak gini. Jadi, ini warna yang umum banget dipakai di banyak brand. Termasuk yang terbaru yang dipakai adalah Advan GX ya. Advan G10. Dan ini. Tidak dapat headset, tapi nggak masalah. Akan chargernya. Kita lihat berapa outputnya. Saya lupa soalnya. Uh, 22,5 Watt maksimal. Ini bisa terima fast charging 18 Watt ya. Untuk baterai 5000 mAh. Oh iya, Redmi 9T sama Poco M3. Baterainya 6000 mAh sih. Tapi ya sudah lah. Sudah kadung beli ini. Atau ini kece juga. Sama mungkin ini fingerprint scanner-nya masih di belakang. Redmi 9T sama Poco M3 udah di pinggir. Tapi, nggak apa-apalah. Ini juga kece. Walaupun sebetulnya kayaknya kece-an yang warna biru atau hijau ya. Tapi, nggak apa-apa. Ini dapat yang termurah di BliBli. Harganya 23... Eh, 22,99. Yang lain pada di atas 2,3. Kebetulan kemarin di BliBli masih ada cashback 5%. Jadi, saya beli ini. Oh, kita biarin aja ya stickernya ya. Oke, 4 kameranya. Setupnya seperti itu. 48, kemudian 8,22 ya. Seingat saya, 48. Kamer utamanya yang wide. 8MP ultra-wide. 2MP makro. 2MP depth. Fingerprint scanner di sini. Yang warna ini, daerah fingerprint scanner-nya. Ikutan dikasih warna aksen hitam ya. Ada warna hijau, kalau nggak salah. Yang nggak dapet aksen warna hitam kayak gini. Bentar, kita lihat di kemasannya. Oh, hijau dapet, deng. Warna hitam aksennya. Yang biru kali ya nggak? Saya lupa. Kemudian di sisi kanan ada tombol power dan volume roker. Views-nya ya masih baru. Taktile. Klik key juga. Di atas ada infrared blaster dan noise cancellation microphone ya. Di sisi kiri ada SIM tray yang kita akan buka. Saya ngebukanya pakai SIM tray ejector handphone lain nih. Kebetulan lagi unboxing yang lain juga. Dan ini sudah triple card slot ya. Jadi kalau misalkan yang pakai nggak cukup dengan 128GB, biasanya cewek nggak cukup tuh. Masih bisa ditambahkan microSD buat naro foto-foto dan video ya. multimedia files pokoknya. Di bawah ada jack audio 36mm, microphone, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Kita akan nyalakan buat ngeliat software-nya. Apakah yang dijual saat ini sudah di-update dulu software-nya, atau masih yang lama. dan dapat update-nya sampai ke mana ya. Semoga sudah dapat Android 11 sih minimal. Ya ada kali 2 menit ya barusan, atau 3 menit nunggu sampai akhirnya masuk ke layar ini. Seperti ini homescreen-nya. Tadi sih waktu masuk udah MIUI 12 ya. Belum tahu MIUI berapa. 12-nya. 12.0.4 Android versinya 10 masih. Dengan security patch level 1 Desember 2020. Oke. Apa 12 Januari? 1 Desember kayaknya ya. Kita akan cek aja kalau gitu. Apakah ada sistem update? Yes. Versi 12.0.6.0. Learn what's new. Nah ini naik nih security patch-nya ke Mei 2021. Tapi kayaknya masih Android 10 juga ya. Kalau ngeliat bahwa ukuran update-nya 690, eh 3 MB saja. Dan tidak ada keterangannya. Bakal ada naik Android-nya ke Android 11. Nanti seakan saya update di sini terus deh. Beberapa screenshot dari update-update yang saya dapat setelah ini. Kalau masih ada. Hingga yang paling akhir ya. Silahkan dilihat di sini. Dari 128 GB storage-nya terpakai 9,9 GB. Termasuk lagi update ini ya. Berarti free-nya sekitar 108 GB. Sisanya silahkan tonton saja reviewnya yang sudah saya publish setahun lalu kayaknya. Yang waktu itu kita main game bareng tuh. Pakai Redmi Note 9 ini. Dan ini tergolong awet baterainya buat main game. Main PUBG 2 sesi. Cuma turun sekitar 10% waktu itu. Setengah jam ya. Jadi saya tidak ragu buat memilihkan ini. Buat saudara yang lagi butuh rekomendasi smartphone 2 jutaan. Budgetnya mepet ya soalnya. Walaupun mungkin bisa dipertimbangkan juga Poco M3 atau Redmi 9T di harga segituan juga. Kalau mau layarnya Full HD. Atau kalau layar HD tidak masalah bisa pilih yang baru tuh Realme. Realme C25s. Itu 4128 kalau tidak salah ya. 6128 juga. Kalau enggak ya Samsung Galaxy A12 tapi itu Helio P35. Kurang gegas. Kalau enggak Vivo Y20SG. Itu pakai Helio G80. Kalau OPPO 2 jutaan sebelum nyari. Kalau Huawei juga kayaknya nggak ada. Realme udah. Samsung udah. Vivo udah. Ini Xiaomi. Poco. Ya 2 jutaan kayaknya itu deh. Ya karena saya nyarinya. Upgradin storage-nya. Kayaknya 64. Takutnya cepat penuh ya sekarang ini. Makanya cariin yang 128. Oh iya kalau Samsung ada Samsung Galaxy M21. Itu 464 sih. Ya nggak masuk ke kategori ini. Tapi kalau misalkan kamu nyariinnya yang branded. Yang buat orang tua. Misalkan kalau kayak saya. Beliin orang tua atau mertua. Sekarang maunya Samsung. Biar mereka punya presi sendiri juga. Di antara ya pergaulan teman-temannya. Dan saudara juga kelihatan pakainya Samsung. Tapi karena ini buat anak muda. Yang lebih mikirin performa. Dibandingkan harga. Nggak terlalu mikirin brandnya apa. Menurut saya Redmi Note 9 ini salah satu yang worth the money banget saat ini. Udah turun ya. Ini yang 6128. Dulu harganya sekitar 2,7. Kalau nggak salah 2,8. Sekarang tinggal 2,3-an ya. Oke. Silahkan teman-teman. Yang tertarik juga dengan smartphone ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Ini adalah video unboxing sekaligus dokumentasi. Ya. Alhamdulillah dapat barangnya baru. Bener. Bagus. Masih segel. BNIB. Dan kondisinya bagus ya. Tinggal software aja nih. Kita berharap dia sudah dapat Android 11. Atau teman-teman yang masih pakai smartphone ini. Boleh komen juga. Apakah sudah dapat Android 11 atau tidak. Update-nya. Komen ya. Yang sudah tahu ya. Biar saya dapat info juga. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dengan selalu bersyukur. Dari kota Simahi. Agung memitundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax